PENAMANAN PANJER Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erinuradi meminta Komisi 5 DPR RI ikut memperjuangkan penambahan anggaran pembangunan dan pemelilaan jalan nasional di Sumatera Utara. Pasalnya, alokasi anggaran untuk Sumatera Utara tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 60 miliar rupiah. Jalan nasional Sumatera Utara termasuk yang terpanjang di Indonesia dengan alokasi anggaran yang tergolong minim. Berdasarkan data terakhir, kondisi kemantapan jalan baik di Sumatera Utara pada tahun 2016 sekitar 39,04 persen. Atau sepanjang 1.190,19 km. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan grand design untuk mewujudkan jalan mantap 95 persen pada tahun 2018. Hasil kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI mengungkap, informasi jalan nasional di Sumatera Utara sepanjang 2.600 km hanya 81 persen kategori mantap dari target 89 persen. Terima kasih. Terima kasih.